Halo, kembali lagi bersama saya Yoga di MikroTik Tutorial di video kali ini saya akan membahas mengenai Hybrid Port pada implementasi VLAN di jaringan mau tahu selengkapnya? tonton video ini sampai selesai jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru dalam implementasi VLAN di jaringan, mungkin kalian sudah mengenal beberapa jenis Port atau Link salah satunya Trunk Port Trunk Port adalah Port yang digunakan untuk membawa banyak informasi VLAN ID biasanya Trunk Port ini adalah Port yang digunakan untuk menghubungkan antar suite atau dari router ke suite ada lagi yang namanya Access Port Access Port ini adalah Link atau Port yang biasanya digunakan dari suite ke arah N Device seperti laptop Access Port ini nanti tugasnya adalah menghilangkan tagging VLAN sehingga PC ini bisa berkomunikasi ke jaringan dengan menggunakan Ethernet Plain ada satu lagi namanya adalah Hybrid Port yang akan saya demokan di video kali ini Hybrid Port ini adalah sebuah Port di sistem VLAN yang sebenarnya membawa informasi VLAN sekaligus juga menghilangkan tagging VLAN jadi satu Port ini digunakan ada dua fungsi, jika ada terangkeng yang ada Access dua-duanya masuk ke dalam satu Port yang dinamakan dengan Hybrid Port kapan Hybrid Port ini digunakan? saya akan langsung coba contohkan dengan topologi di sebelah kanan saya ini misalnya dalam satu kantor kita memiliki satu router kemudian ada Suite Manageable tentu saja karena kita pakai VLAN disini kemudian di setiap meja karyawan ada VoIP atau IP Phone biasanya kalau misalnya di karyawan itu membutuhkan koneksi kabel biasanya kita akan menarik dua kabel satu untuk VoIP, satu untuk laptop atau PC karyawan tapi karena disini IP Phone-nya itu juga support VLAN maka kita bisa manfaatkan yang namanya Hybrid Port nanti dari Suite ini langsung menuju ke VoIP kemudian dari VoIP ini nanti juga akan terkoneksi ke PC jadi dari Switch ke VoIP hanya satu kabel kemudian VoIP akan melakukan Forward atau akan terkoneksi ke PC jadi disini kita hanya cukup satu kabel saja untuk simulasi topologi yang tadi sudah saya jelaskan saya disini sudah menyiapkan ada beberapa alat yang pertama adalah Router, disini saya menggunakan CCR seri 2004 kemudian ada Suite Manageable yang di atas ini saya menggunakan seri yang 300hz atau 326 kemudian saya juga menggunakan satu IP Phone di sebelah kanan saya konsepnya sama dengan topologi yang saya jelaskan sebelumnya jadi ini dari Router ini sudah terkoneksi ke Internet kemudian dari Router ini juga sudah terkoneksi ke Switch teman-teman bisa lihat kabelnya di ether2 kemudian dari ether2 CCR masuk ke ether1 CRS yang di atas kemudian dari CRS ini nanti terkoneksi menggunakan kabel biru ke VoIP jadi ini VoIP ini pura-puranya ada di meja setiap karyawan biasanya kalau misalnya kita membutuhkan koneksi kabel untuk karyawan biasanya mungkin kita akan menarik 2 kabel atau di suite kita pakai 2 port satu port untuk direct ke PC-nya karyawan satu lagi untuk ke arah IP Phone karena mungkin subnet IP-nya berbeda tapi disini yang saya gunakan adalah IP Phone yang dia juga sudah support VLAN kemudian ada 2 port di belakang IP Phone ini nanti ada internet dan PC jadi konsepnya adalah nanti dari suite ini saya akan mengaktifkan yang namanya Hybrid Port jadi ada 1 VLAN tagging tapi ada juga 1 VLAN akses yang VLAN aksesnya untuk IP Phone itu sendiri sedangkan yang VLAN tagging itu nanti untuk PC yang ada di bawah VoIP atau IP Phone ini konfigurasinya seperti apa? langsung saja saya tunjukkan yang pertama tentu saja kita harus konfigurasi dari sisi router utamanya dulu saya coba remote untuk router CCR yang disini saya gunakan untuk router utamanya di router utamanya ini tentu saja kita harus membuat VLAN sekaligus IP dan DHCP Servernya disini sebelumnya sudah saya siapkan ada 2 buah VLAN ada VLAN 11 ini untuk VoIP kemudian ada VLAN 12 ini untuk PC dua-duanya itu nanti dibawa di ether2 sudah saya siapkan sebelumnya kemudian juga sudah saya pasangkan IP nya saya masuk ke menu IP kemudian Address kita bisa lihat disini ada VLAN 11 itu IP nya adalah 172.30.11.124 kemudian VLAN 12 IP nya adalah 172.31 jadi beda 30 itu untuk VLAN 11 dan 31 itu untuk VLAN 12 yang lain ini untuk internet ether1 kemudian ini untuk saya gunakan untuk remote ke arah PC saya jadi yang terpenting adalah 2 ini nah IP sudah ada kemudian agar nanti laptop dan VoIP itu bisa mendapatkan IP otomatis tapi saya juga memasang DHCP Server di kedua VLAN itu kita bisa lihat disini kita bisa lihat disini ada VLAN 11 DHCP Server 1 kemudian VLAN 12 DHCP Server 2 jadi dua-duanya sudah ada DHCP Servernya dari sini konfigurasi router utama sudah selesai jadi disiapkan VLAN, IP, dan juga DHCP kalau perlu atau kalau mau statik ya tidak usah pakai DHCP kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi di sisi switch nya sebelumnya kabel abu-abu ini saya gunakan untuk remote ke router nya nanti akan saya pindahkan kabel ini ke switch di atas nya oke, saya sudah pindahkan koneksi laptop saya ke switch jadi teman-teman disini bisa melihat yang saya koneksikan langsung ke laptop adalah switch CRS yang di atas ini nanti konsepnya adalah disini sebagai contohnya untuk manajemen VLAN nanti saya hanya menggunakan 2 ether saja di sebelah sini ada ether 1 kemudian yang biru ini ke arah VOIP itu yang akan saya gunakan untuk praktek kali ini kemudian yang abu-abu ini nanti tidak saya gunakan untuk VLAN jadi dia plane nanti akan saya gunakan untuk remote saya buka Winbox lagi untuk bisa remote ke CRS nya kebetulan belum ada IP jadi saya menggunakan MAC address di sisi CRS nya ini sebenarnya hampir mirip ketika kita manajemen VLAN pada umumnya jadi yang pertama kita harus membuat Bridge dulu sebagai contoh saya berikan nama Bridge 1 setelah Bridge kita tambahkan langkah selanjutnya adalah kita menambahkan yang namanya Bridgeport di Bridgeport ini kita tambahkan ethernet yang kita butuhkan yang pertama adalah ether1 ini kita gunakan untuk ke arah router utama kemudian yang kedua di topologi ini saya menggunakan ether7 untuk ke arah VOIP pada saat menambahkan ether7 ini karena ether7 ini akan saya aktifkan sebagai Hybrid Port maka nanti ether7 ini akan melakukan akses VLAN 11 untuk VOIP tetapi dia juga akan sekaligus membawa informasi VLAN Tagging dengan VLAN ID 12 maka pada saat menambahkan Bridgeport ini di bagian VLAN saya tambahkan PVID nya adalah 11 kemudian frame type nya kita buat Admit All kemudian saya Apply langkah selanjutnya adalah menambahkan VLAN di bagian VLAN ini di bagian VLAN ini digunakan untuk menentukan di mana Port Tagged dan di mana Port Untagged di konfigurasi Hybrid Port ini yang pertama yang harus ditambahkan adalah untuk cranking nya ke arah router utama untuk VLAN ID 11 tagging nya adalah ether1 dan juga ether7 karena ether7 ini juga akan membawa informasi VLAN ID 12 kemudian saya Apply langkah terakhir adalah mengaktifkan yang namanya Bridge VLAN Filtering jadi di bagian Bridge 1 ini kita klik dua kali kemudian di bagian VLAN kita aktifkan yang namanya VLAN Filtering tips nya adalah VLAN Filtering ini silahkan di aktifkan terakhir karena takutnya nanti kalau di aktifkan pertama tiba-tiba malah tidak bisa remote ke switch nya di konfigurasi ini saya juga belum menggunakan yang namanya VLAN Management jadi ini murni hanya pembahasan tentang Hybrid Port saja kalau untuk VLAN Management nanti kalian bisa lihat di Artikel atau di implementasi VLAN video-video kami sebelumnya ini saya OK kemudian ketika Bridge VLAN Filtering sudah saya OK sudah saya aktifkan kita bisa lihat di bagian VLAN nanti untuk untag nya akan otomatis terisi jadi kalau tadi saya hanya isi port untuk tag nya saja tapi ini sudah otomatis ether7 itu sudah untag VLAN 11 untuk melakukan pengecekan saya pertama akan cek terlebih dahulu di router utama atau di DHCP server nya jadi saya pindahkan koneksi saya yang tadinya connect ke CRS langsung saya pindahkan kembali ke CCR yang ada di bagian bawah setelah saya pindahkan koneksi saya akan coba remote kembali CCR atau DHCP server nya tadi saya akan masuk ke menu IP kemudian DHCP server dan saya akan coba lihat di leases nya kita akan coba lihat di sini ternyata sudah ada 1 IP nya 172.31.254 kemudian server nya sudah DHCP server 1 ini untuk VLAN 11 atau VoIP berarti sampai di langkah ini VLAN 11 sudah terakses atau sudah bisa memberikan IP address ke IP Phone nya langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya IP Phone ini nanti dia bisa meneruskan VLAN 12 yang dibawa oleh suite yang tadi saya set di ether7 sebagai port nya konfigurasinya bisa dilakukan 2 cara bisa melalui web browser kebetulan ini sudah dapat IP untuk IP Phone nya kemudian bisa juga langsung di device nya tapi disini akan saya coba menggunakan browser nya dulu untuk kliknya konfigurasinya biasanya ada di bagian Network mungkin nanti kalau IP-Pone Vendor nya berbeda, kalian bisa sesuaikan kemudian di bagian Advanced disini nanti ada 2 port, sebenarnya ada OnePort dan juga PC-Port jadi secara fisik IP-Pone ini ada 2 Ethernet One ini adalah yang biasanya untuk menunjuk ke switch atasnya kemudian PC-Port ini yang biasanya digunakan untuk meneruskan informasi ke PC atau Laptop di bawahnya yang akan saya config adalah disini, di bagian PC-Port ini saya VLAN-Enable kemudian VID-Enable adalah 12 dan saya membuat Priority-Enable adalah 7 ini sebenarnya tergantung mekanisme dari IP-Pone, dia akan mendapatkan IP dari sistem apa karena disini ada banyak pilihannya maka Priority-Enable saya membuat paling tinggi disini jadi yang diset hanya di bagian VLAN kemudian PC-Port ini saya ubah ke VID-Enable kemudian saya confirm biasanya nanti dia akan meminta Reboot ke-reboot 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 saya akan coba login lagi memastikan konfigurasinya sudah tersimpan di PC-Portnya sudah Enable, VID-Enable 12 dan Prystar-Enable 7 dan sudah tersimpan kemudian kalau saya lihat di statusnya, kita juga bisa melihat disini untuk OneIP adalah sesuai dengan DHCP-Lysis dari CCR bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa di IP-Pone ini, di ethernet atau di PC-Port ini sudah mendapatkan VLAN12 koneksi saya dari laptop yang ke CCR yang kabel abu-abu ini akan saya pindahkan ke PC-Port yang ada di IP-Pone nanti akan saya cek, akan saya aktifkan DHCP di laptop saya, seharusnya akan mendapatkan IP 172.31.1 sekian atau akan ikut di VLAN12 kita akan pindahkan dulu portnya pada saat ini koneksi laptop saya dari CCR, sudah saya pindahkan kabelnya ke VoIP disitu ada 2 ethernet, ada internet dan PC yang biru itu menyolok ke port internet di IP-Pone, kemudian yang abu-abu itu menyolok ke PC-Port-nya ini saya hubungkan ke laptop saya kita akan coba cek di laptop saya, apakah berhasil mendapatkan IP dari VLAN12 yaitu 1.2.31.1 sekian kita masuk ke bagian Network kemudian saya coba aktifkan DHCP-nya disini kita bisa lihat disini sudah mendapatkan IP 172.31.12.53 kemudian saya coba cek di routernya sekali lagi di CCR kemudian saya coba remote saya cek lagi di bagian IP DHCP-server kita bisa lihat di bagian LISIS kita bisa lihat disini bahwa sudah ada 2 device yang pertama adalah IP-Pone dengan IP 172.30.12.54 kemudian yang kedua adalah PC saya sendiri dengan IP 172.31.12.53 dengan begini berarti simulasi yang saya lakukan sudah berhasil dimana 1 port atau 1 kabel dari switch menuju ke VoIP bisa digunakan 2 fungsi sekaligus yaitu untuk akses VLAN11 dan sekaligus membawa tagging VLAN12 yang selanjutnya akan diteruskan oleh IP-Pone ke arah PC dengan konfigurasi ini berarti nanti kita tidak perlu menarik 2 kabel untuk 1 karyawan cukup kita tarik 1 kabel saja cukup kita gunakan 1 port saja di switch dengan Hybrid Port ini maka kita sudah bisa membedakan segmen antara laptop dengan IP-Pone walaupun nanti dia hanya melewati 1 kabel saja itu tadi teman-teman simulasi saya untuk konfigurasi Hybrid Port pada Switch CRS326 Series memang disini saya menggunakan jenis-jenis tipe CCR dan juga CRS tapi nanti teman-teman bisa implementasikan ini dengan menggunakan router bot mikrotik jenis lain tetapi untuk Switch yang saya lakukan ini konfigurasinya hanya bisa diterapkan untuk Switch Seri 300 karena nanti kalau teman-teman menggunakan switch CRS Seri 100 nanti caranya sedikit berbeda jadi implementasi ini hanya cocok digunakan atau bisa berjalan dengan baik digunakan pada CRS Seri 300 kemudian disini juga saya menggunakan IP-Pone yang juga sudah support VLAN jadi kalau teman-teman ingin mengimplementasikan sistem seperti ini pastikan semua alatnya sudah support digunakan untuk VLAN oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya kali ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah kemudian jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya